Pemirsa sesosok mayat ditemukan di kamar mandi kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi termutilasi. Mayat berjenis kelamin wanita ini kondisinya sudah membusuk dan disimpan di dua buah box tertutup lakban. Warga Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digigirkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin wanita yang diduga termutilasi di kamar mandi kontrakannya. Jasad yang sudah membusuk tersebut disimpan di dalam dua box yang dibungkus plastik hitam. Awal penemuan jasad, wanita termutilasi pertama kali dari penelusuran polisi Resmopolda Metro Jaya mencari seorang yang dilaporkan hilang sejak 23 Desember lalu berinisial MEL. Polisi mencari keberadaan orang hilang yang mengarah ke sebuah kontrakan. Petugas yang memeriksa kontrakan nomor enam dalam kondisi terkunci mendapati dua kopar pakaian wanita dan pria di bagian depan kontrakan. Polisi lanjut memeriksa kamar mandi dan ditemukan dua box tertutup rapat dengan lakban. Saat dibuka, box yang dilapisi kantong plastik hitam ternyata berisi mayat yang sudah membusuk. Warga mengetahui penghuni MEL yang dicari polisi sudah menempati kontrakan itu selama satu tahun dan sempat menunggak pembayaran selama empat bulan. Di sini, karena kan kosong nih, ada empat pintu yang diisi, yang dua ini kosong, yang dua ujung ada. Nah, karena pihak kepolisian, begitu menerima ini, ada nama IT di sini, yakin lah bahwa dia yang kontrakan di sini. Kita tolong hubungi ke pembayaran kontrakan. Saya hubungi pembayaran kontrakan, datang dari pulci. Itu, terus datang ke pembayaran kontrakan, kita untuk, nah taunya di dalam mungkin ada temuan, itulah. Temuannya apa? Di indikasikan ada mayat mutilasi di situ. Itu orang-orang yang berpada belanja. Apa yang mana ceritanya? Biasanya ada sepi, nggak sepi, nggak sepi, nggak ada bau. Tapi kan ini ada yang ngundi nih kontrakannya, kenapa nggak pernah dibuka? Nggak pernah ngobrol-ngobrol sama nenek, apa kabar sekitar? Saat ini motif dan identitas dari penemuan mayat wanita termutilasi di dalam dua box di kamar mandi kontrakan masih dalam penyelidikan kepolisian. Kini kasusnya tengah ditangani Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Rituan, Nusantara TV melaporkan.